Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat 18 Maret 2022 lalu menyampaikan pidatonya di Stadion Luzniki, Moskow dan berjanji di depan puluhan ribu orang yang mengibatkan bendera Rusia bahwa tujuan Kremlin akan tercapai. Putin menyampaikan bahwa Rusia akan berhasil melakukan tujuan mereka dengan segala perencanaan yang sudah diperhitungkan. Stadion tersebut dipenuhi dengan bendera-bendera Rusia yang berkibar, serta panggung yang dihiasi dengan slogan seperti untuk dunia tanpa nazisme dan untuk presiden kami. Banyak dari slogan-slogan Rusia yang digunakan pada rapat umum tersebut memasukkan simbol Z. Simbol tersebut biasanya digunakan oleh pasukan Rusia sebagai motif di Ukraina. Putin tampak mengenakan tartunek serta jaket tebal berwarna biru tua. Selain itu menurutnya tentara yang sedang bertempur di dalam operasi militer khusus di Ukraina telah menunjukkan persatuan Rusia. Tetapi di tengah-tengah pidato yang disiarkan secara live dari televisi, pemerintah itu tiba-tiba saja terputus dan langsung menayangkan lagu-lagu patriotic. Tidak lama setelah itu live kembali muncul di televisi pemerintah. Seperti dikutip kantor berita Ria, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan jika alasan kenapa live tiba-tiba terputus yaitu sebab kesalahan teknis pada server. Tetapi tidak dengan secara jelas diungkapkan mengapa gangguan server tersebut bisa terjadi dan tidak biasa. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network. Terima kasih telah menonton!